Intro Kenapa harus video penelusuran hantu Yaudah lah, salam independen Intro Halo ini lovers Welcome back to my channel Handheld adalah teknik menggunakan kamera Tanpa menggunakan tripod atau monopod Hanya menggunakan tangan seorang kameramen Sebagai tumpuan utama Efek yang ditimbulkan adalah gambar terlihat lebih dinamis Pada sebuah film, teknik ini sering dipakai di adegan yang menegangkan Seperti film action, thriller, perang, dan sebagainya Atau pada sebuah video klip yang memiliki aliran musik rock, punk, grang, atau yang keras-keras gitu Teknik handheld juga sering digunakan di konsep sinematografinya Konsep ini kalau gak salah dinamakan dengan Crazy Angle Shaking namun komposisi tetap terjaga Nah, bagaimana kalau materi videonya still Atau diam Namun saat editing Mau dibuat terkesan handheld Ribet amat bang Kalau mau handheld ya shootingnya handheld aja Kan beres Tidak sesederhana itu Ferguson Semua itu tergantung kebutuhan Ada kalanya teknik handheld hanya diperlukan di proses pasca atau proses editing Biasanya untuk kebutuhan pendukung di visual effect Atau pendukung yang lainnya Contoh yang sering menggunakan teknik handheld effect Adalah video dari Zach King Di saat kita melihat video Zach Seolah-olah video diambil dengan handheld Padahal kenyataannya Ia mengambil gambar dengan tripod Tujuannya tentu saja untuk memudahkan proses editing visual effect Kalian bisa cek di youtube banyak sekali yang membahas tentang pembuatan videonya Atau making of Dengan menggunakan efek handheld akan terlihat lebih realis Dan seperti bukan hasil editan That is editing magic Selain itu teknik ini juga bisa kalian pakai di video penampakan hantu settingan Jadi saat mengambil gambar mau gak mau harus pakai tripod kan Supaya untuk memunculkan atau menghilangkan hantunya bisa sangat mudah Kecuali hantunya tidak perlu hilang di depan kamera Misalnya kalian membuang arah kamera ke tempat lain Kemudian pemeran hantunya ngumpet Dan kamera dibalikin lagi Berarti gak perlu pakai cara ini Tapi kalau mau menggunakan cara ini Handheld effect Nanti hasilnya seolah-olah kamera dipegang oleh tangan Contohnya seperti apa? Like this Banyak semak-semaknya itu Kayak ada tanaman merambatnya Kalau gak salah merambat itu Sini kan? Iya, iya Bener mas Disitu Ada apa kan? Saya ngerasain ada aura yang sangat kuat di sekitar pohon pisang itu mas Astagfirullah Ah, itu mas Itu kan kameranya goyang-goyang Berarti dipegang tangan Itu berarti hantunya asli Gini loh Sekarang teknologi udah maju men Teknik ini juga sering dipakai di film peda kami Yang sejatinya saat pengambilan gambar Menggunakan tripod Dan proses editing dibuat handheld Kenapa pengambilan pakai tripod? Ya tujuannya balik lagi Untuk memudahkan proses editing visual effect Dalam tutorial kali ini Aku mempraktekkan di 3 program editing yang berbeda Adobe After Effects Adobe Premiere Dan aplikasi kinemaster di smartphone Oke lah Kita langsung menuju ke tutorialnya Let's go Di After Effects Kalian bisa mengaktifkan expression control Pertama kita buka anchor point Klik alt di keyboard Dan klik icon jam disini secara bersamaan Nanti akan keluar seperti ini Lalu ketik Wiggle Kurung buka 1,12 Kurung tutup Lalu aktifkan juga rotation Caranya sama Dan isi Wiggle Kurung buka 1,5 Kurung tutup Dan boom Bisa juga ditambah sedikit zoom Biar lebih realis gitu Dengan sedikit bermain skill dan position Bagaimana kalau di premiere? Caranya tidak sama dengan After Effects Disini dilakukan dengan manual Dengan aktifkan keyframe Kemudian atur posisi Atau cara yang paling gampang bisa menggunakan preset handheld gratis Kalian bisa download melalui link yang sudah saya pasang di deskripsi Setelah didownload Add preset di premiere Setelah masuk Kemudian tinggal pilih Lalu drag ke video And boom Jadi bro Handheld Nah bagaimana kalau di kinemaster? Kemarin sempat coba sih di kinemaster Cuman hasilnya kurang memuaskan Tapi cukup lumayan lah Buka kinemaster Kemudian add background Pilih warna hitam Lalu add video yang akan dikasih efek Lalu pilih animation Dan pilih floating Atau drifting juga bisa Ini hampir sama Sayangnya Disini hasilnya terlalu shake Dan tidak bisa disetting speednya Kalau mau lebih halus Bisa pakai cara manual Menganimasikan posisi Caranya gimana? Klik videonya Pilih animation Lalu aktifkan keyframe Dan posisikan Seperti ini Segitu dulu Pembahasan tentang Membuat efek handheld camera Jangan lupa subscribe Like jika suka Share jika bermanfaat Kalau ada pertanyaan Tinggalkan di kolom komentar Handheld Sampai ketemu lagi Dan salam Independen Terima kasih telah menonton!